Oh, jangan lupa yang terang Nekan jalan Nih, tunggu, tunggu Nih, tunggu, tunggu A-A-Guan Dengan aroganeh ya Yo, guys, kembali lagi di channel FKR Project Oke, teman-teman, jadi video kali ini ada yang viral Yang dimana video ini adalah seorang cewek Tapi berpenampilan seperti cowok Ya, ibaratnya kayak tomboy lah ya Kalau berarti cewek berpenampilan cowok Berarti tomboy kan, biasanya disebut Ya, disini jadi ada Abang Grab Yang dimana dia nggak mau bayar hasil perjalanannya gitu Ya, jadi Abang Grab itu buat video Buat, karena penumpang ini nggak mau bayar ya Udah jauh-jauh, seharga 300 ribu Ini beritanya cukup simpang siur gitu ya Beritanya Tapi, intinya gue coba cari-cari Gali informasi Ya, yang gue dapet Ini videonya Dan semua akun-akunnya Gue bakal coba memahami Kita bakal memahami barang-barang Dan kita reaction ya videonya Oke, buat teman-teman nih Yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa guys Diklik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Kalian telah men-support channel ini Untuk upload setiap hari Langsung aja buat teman-teman yang udah klik tombol subscribe Kalau bisa ikutan video, linknya di deskripsi Oke, langsung kita mulai videonya Sekarang Let's go! Untuk video pertama Itu kita udah dilihat dari akun TikTok Dari netizen Indonesia ya Nah, disini videonya itu tembus di 6,1 juta Jadi, video yang viral kali ini adalah ini 6,1 juta Oke? Bayar lu! Agak mau bayar lu! Jadi, disini dia buat caption Bocah gak mau bayar Grab Oke, kebangetan nih Anak Oke, kita coba tonton ya videonya Bayar lu! Agak mau bayar lu! Bayar dulu! 300 ribu nih dari Jakarta! Nih, masih ada aplikasi lu! Masih ada bu aplikasinya dari Jakarta Kesini kagak dipayar Udah tol 20 ribu Ini, ini-anak! 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 Kenapa? Kenapa deh? Kenapa? Nggak dibayar, pak! Oh, udah datang! Nggak enak! Nah, jangan lua! Nanti tunggu, langsung! Ini tunggu, langsung! Kakak adalah gua! Yaudah yuk! Yaudah, tunggu! 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 Bayar lu! jadi disini oke kita coba pahamin per video jadi dia coba keluar dari grabnya dan dari sisi abang grabnya coba ngerekam karena dia gak mau bayar dan langsung lari aja langsung jalan dengan cepat bayar dulu 300 ribu nih dari Jakarta kita bisa denger abangnya minta bayar dulu 300 ribu berarti jauh banget ya Jakarta ke Ciawi sampe 300 ribu gue mesen grab paling mahal aja itu 100 ribu sih udah mahal kali 300 ribu ya jauh banget sampe gak dibayar sih bener-bener sih 300 ribu cuy dan ya keliatan disini pada merhatiin semua si Dina kalo gak salah nama dia Dina ya merhatiin Dina nih masih ada aplikasi lu terus langsung duduk dan mesen makanan agak aneh ya oke langsung duduk dan langsung makanan ya masih ada bu aplikasinya dari Jakarta kesini kagak dibayar udah tol 20 ribu ini 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 apa ini kenapa kenapa deh kenapa kagak dibayar pak oke disuruh tunggu kakak gua katanya yaudah ayo disuruh minggir mobilnya kenapa dia gak bayar menarik dan tiba-tiba muncul sebuah video eh belum belum muncul dulu ya sebuah video oke gue mau baca dulu komen-komen dari temen-temen jadi dari komen pertama dari eris kakei awas aja kalau bang grepnya yang suruh minta maaf disini abang grepnya udah minta maaf sih nanti 300 ribu itu uang yang sangat besar loh kasihan bapak grepnya semoga bapaknya mendapat ganti yang berlimpah ganda ya 300 ribu itu sangat besar benar kata Tuti Febia karena dengan uang 300 ribu anda belanja di nasi uduk tadi itu bisa dapet berapa bungkus ya nasi uduk mungkin 5 ribu sampai 10 ribu 30 ribu besar besar kali bah malahan oke jadi disini ada video selanjutnya yang dimana video ini muncul video klarifikasi dari bapaknya tapi disini ada sedikit yang aneh coba kalian bisa dengerin dulu ya minta maaf atas kejadian ini nah abang ini malah minta maaf mohon untuk ke netizen jangan sampai ada penelitian lagi kalau apalagi sampai diberangkan karena itu akan misalkan kalau masuk keanah hukum bisa kena bidangan oke saya terima minta pang permintaan maafnya tapi saya tolong penelitian yang lain jangan up lagi video ini atau video selanjutnya oke clear ya terima kasih yo minta maaf oke terus di berita ini dituliskan kasus tersebut berakhir damai secara kekeluargaan alasan sopir tersebut berdamai karena sang penumpang akhirnya membayar ongkos sebesar 300 ribu yang sempat ditagi dibayar sama penumpangnya selesai secara keluargaan aku istri sopir taksi ini kata istri sopir taksi ya jadi BTW yang menyebarkan video yang pertama tadi adalah dari istrinya nanti akun tiktoknya gue coba tampilin juga dari istrinya ya terus disini ada yang bilang lagi saya minta maaf atas kejadian pagi tadi sempat viral juga mohon netizen jangan sampai membuli lagi karena bisa masuk ke 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 kemana ya nah oh ada guys masuk ke oh ini ada guys ke ranah hukum bisa kena pidana ujar sang sopir saya terima permintaan maaf tapi saya tolong sama netizen yang lain jangan up lagi video ini atau video sebelumnya imbauan dari sang pemuda arogan ini 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 bahwa akun tiktoknya ya tau pemudanya arogan ya sebelum viral video seorang penumpang naik grab dari Jakarta keciawi tidak mau bayar tarif sebesar 300 ribu karena ditagih mengelak terus dan warga disitar juga cuek akhirnya sang driver mengikhlaskan ya jadi sang driver mengikhlaskan oh terus udah dibayar tapi gara-gara pembulian diviralin ya sini nah jadi yang viralin itu istrinya dari sang supir grabka tapi berakhir damai karena diselesaikan secara kekeluargaan yaitu dibayar gitu guys dibayar ya menarik ya ayo netizen ada kerja baru pemaksian mental otak gue ngelak masa driver yang minta maaf iya sedikit aneh sih ya padahal driver emang dia yang ngantarkan ya wajar jadi buat video itu dan direkam sih oke coba kita coba cek ke tiktok dari dinskai dulu ya oke jadi ini akun tiktoknya dinskai 2772 tapi gak ada video ya teman-teman videonya gak ada disini tapi disini ada akun tiktok yang versi lamanya ya dia disini penampilannya seperti laki-laki yang gue bilang sedikit tomboy ya tapi dia ini cewek ya ini ini sih lihat cantik gara-gara kamu aku jadi terus menerus begini eh 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 kok 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 suka sama jenis ternyata ya ya inilah ya guys ini akun tiktok lamanya ya yang videonya udah banyak dan untuk kolom komennya sih udah ditutup ya guys ini kita bisa lihat ya ini komennya komentarnya udah dimatikan ya karena mencintai tidak harus memiliki ceilah next kita ke akun tiktok dari yang memviralkan jadi dari tiktok Muna Hendro ini adalah istrinya ya dari ini sang supir tadi ini istrinya dia mengupload sebuah konten disini guys nah itu viral nembus beberapa ratus video dan banyak yang share tapi disini videonya dihapus karena sudah berdamai nah di video terakhir dia ngucapin terima kasih ya netizen udah bantuin apa tuh viralin video tiktokku bapak grabnya akhirnya masalahnya sudah selesai secara kekeluargaan dan dia dengan emote love dan ucapan terima kasih gitu ya menarik ya ya gara-gara sebuah tiktok akhirnya 300 ribu pun kebayar tapi kok si supirnya yang minta maaf ya mungkin ya ngerasa bersalah karena udah di viralin ya oke kita coba cek kolom komentarnya nah disini ada kolom komentar yang sangat-sangat menarik yaitu dia bilang kayak gini MC Gerai KR diikhlasin atau bayar penumpang pak saya tanya pak udah dibayar nantinya udah dibayar ya terus disini dibilang Devi semoga bapaknya banyak rezeki pak suaminya suami saya juga online ya suami saya juga supir Grab penyelesaiannya gimana pak pada akhirnya ini Asya dibayar sama penumpangnya dan selesai secara kekeluargaan jadi intinya yang viral secara detailnya seperti itu dan penjubah viralnya jadi kalian udah tau ya dari akun tiktok dari istrinya dan masalahnya ini udah selesai secara kekeluargaan tapi ya harusnya the next sih saran gue guys ya kalau mau kemanapun harus menyiapkan uang lah ya apalagi Grab udah mudah guys udah membantu kita banget dengan aplikasi kita udah tau harganya berapa siap itu mesen Grab mobil atau motor Grab car ya ya kalau gak ada duit berarti ya pesen motor lah mesen mobil wajar kalau mobil sangat mahal ya dan itu udah dimudahkan aplikasi dan ya gak bekerja oke mungkin video viralnya coba ngapusin aja guys dan ya setiap gue ngeracin gue gak pernah namanya buat pake skrim dan setiap judul gue buat video selalu semenarik mungkin ya biar ya menarik gitu ya jadi so kalau misalnya ada salah-salah salah kata salah-salah ucapan gue minta maaf ya kalau emang ada kata-kata buruk ya silahkan dibuang buruk-buruknya kalau emang video ini kagak ada kata-kata baik jadi karena konten ini juga ya disini gue Fadi sampai jumpa di video fire health selanjutnya bye-bye oke guys subscribe channel mkr project jangan lupa kalian subscribe channelnya fkr project subscribe channel fkr project hai guys jangan lupa untuk subscribe fkr project tanda fkr project sebentar subscribe s lupa kata k infrastructure Terima kasih telah menonton